Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Len, bagaimana kondisinya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua ya Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan sebuah alat laboratorium Namanya Laminar Airflow Sering juga disebut LAF atau Clean Bench Alat ini familiar tersedia di laboratorium biologi maupun mikrobiologi Alat yang ada di hadapan saya saat ini adalah LAF dari brand Barco Sedang dilakukan inspection quality oleh tim teknisi PT Andaru Persada Mandiri Nah, untuk info lebih lanjut mengenai Laminar Airflow ini Kita bisa tonton videonya lebih lengkap Terima kasih Laminar Airflow adalah salah satu alat laboratorium yang biasa digunakan sebagai media kerja yang steril pada proses inopulasi Atau penanaman bakteri pada bidang mikrobiologi Laminar Airflow dalam penyebutannya sering juga disingkat menjadi LAF atau memiliki nama lain Clean Bench Fungsi LAF untuk menyediakan tempat atau meja yang steril bebas dari fungi, mikroba, bakteri, atau debu lainnya yang dapat menyebabkan kontaminasi Selain itu, LAF juga berfungsi untuk meningkatkan keberhasilan suatu eksperimen atau pengujian yang dilakukan di dalam laboratorium Hal ini dimaksudkan agar proses inokulasi tidak tercampur dengan mikroba lain yang tidak diinginkan Pada dasarnya, prinsip kerja LAF sangatlah sederhana LAF bekerja dengan menghirup udara dari luar Lalu dilakukan penyaringan hingga bersih dan dihembuskan di dalam ruang alat LAF Bentuk LAF biasanya berupa kubus Hal ini dimaksudkan untuk memperluas meja kerja pengguna dan mengurangi kemungkinan turbulensi hembusan angin Karena turbulensi bisa saja menyebabkan pengendapan debu atau kotoran di sekitaran LAF Setelah mengetahui pengertian dasar mengenai LAF, mari kita ketahui juga bagian-bagian yang ada pada LAF Yang pertama ada panel kendali Biasanya terdapat beberapa tombol yang dapat digunakan untuk pengaturan operasional Pada tipe LAF manual, jenis ini biasanya terdapat beberapa switch atau saklar yang digunakan untuk lampu UV Lampu LED Dan blower Yang kedua ada HEPA filter LAF Bagian yang satu ini biasanya mesti dilakukan pengecekan atau penggantian secara berkala Untuk memberikan performa yang baik terhadap kualitas udara yang dihembuskan oleh laminar air flow Yang ketiga adalah blower Merupakan motor yang dilengkapi dengan kipas untuk menghembuskan udara Sirkulasi udara tersebut diharapkan dapat menunjang wilayah area kerja steril pada laminar air flow Yang keempat ada frame penyangga dan roda LAF Bentuk laminar air flow yang besar dan berat tentu saja memerlukan dudukan yang kuat dan stabil Rem penyangga ini biasanya terbuat dari besi atau kerangka baja yang memang diperuntukkan untuk penumpang alat berat seperti LAF Lalu bagaimana dengan laminar air flow yang ideal? Kami sebagai distributor alat laboratorium tentunya memiliki rekomendasi LAF yang ideal untuk kebutuhan Anda Referensi berdasarkan ukuran mulai dari 70, 80 hingga 150 cm Manual atau motorized window lifting Dan produk impor maupun lokal Salah satu produk yang saat ini sedang Anda lihat adalah Barkov Laminar Air Flow Yang dibuat dengan plat galvanis tebal, finishing powder coating Dengan ukuran dimensi 70 x 80 x 120 cm Manual sliding window dan konsumsi daya sekitar 300 Watt PT Andado Persada Mandiri sebagai distributor alat laboratorium Memberikan layanan lengkap terintegrasi mulai dari penjualan alat laboratorium Instalasi dan training pengguna Servis atau maintenance Hingga layanan kalibrasi alat laboratorium Itu artinya PT Andaro merupakan pilihan tepat ketika Anda membutuhkan alat laminar air flow Untuk informasi laminar air flow lebih lengkap Bisa hubungi CS kami via WhatsApp di nomor 087777277740 Bisa juga mengunjungi website Andaro di www.andarupm.co.id Sekian dan tentu saja terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh